Ya pemirsa, nanas merupakan buah tropis yang ada di Indonesia. Rasanya yang manis dan segar membuat banyak orang menjadikan nanas sebagai buah favorit. Selain segar dan manis, buah ini juga memiliki banyak khasiat. Memasuki saat musim panen saat ini, sudah banyak pedagang nanas yang berjualan di pinggir jalan. Anwar, salah seorang penjual buah nanas di kota Jabi ini, sudah berjualan buah nanas selama 6 tahun lah banyak. Nanas dagangannya langsung ia peroleh dari petani yang berada di daerah Tangkit. Dikatakan Anwar bahwa masa panen nanas ada dua kali dalam setahunnya. Meski demikian, walaupun tidak musim panen, buah nanas masih tetap ada untuk dijual. Untuk harga jual, Anwar menyebut pada musim panen saat ini, nanas dijual dengan harga yang lumayan murah, yaitu 6.000 rupiah per buahnya. Jual nanas ini kurang lebih 6 tahun lah. 6 tahun lah, iya. Bukan nanas ini bulan lanas langsung dari kebunnya, mas? Langsung petaninya. Di mana, Pak? Tangkit. Tangkit? Nanas ini panen raya itu ada setahun paling itu dua kali, tapi setiap hari ada, Pak. Ya, musimnya itu? Musim itu paling setahun dua kali. Mas musim gitu? Oh, musimnya jelas turun harganya. Kalau nggak pas musim itu berapa hargan? Kalau nggak, kalau lagi nggak musim itu bisa Rp15.000. Satu bisikin? Iya. Kalau lagi musim palingan, paling hal itu Rp8.000 yang bisa penjualan. Kalau sekarang itu Rp5.000, Rp3.000. Kalau itu lah. Kalau... Kalau musim hujan, otomatis kalau musim hujan, apanya... Peminarnya nggak kurang. Tapi kalau musim panas ya, kencang. Entah penjualan. Kalau omset, setelah bisa berharga apa? Kalau omset tergantung. Rata, kalau untuk sekarang ini palingan Rp500.000 lah. Rp500.000 lah. Rp500.000. Kalau lagi... Kalau lagi... Mungkin kurang itu, omset ini bisa naik. Rp900.000-Rp900.000. Kalau rata-ratanya Rp500.000? Rp500.000. Rp600.000. Rp600.000. Rp500.000 hingga Rp900.000 perharinya. Namun yang menjadi kendala dalam menjajakan nanas ialah saat musim hujan. Sebab jika musim hujan, peminat buah nanas akan menurun drastis sehingga berpengaruh pada omset perharinya.